Cuaca kering disertai panas menyebabkan lahan gambut dan kebun kelapa sawit mudah terbakar. Seperti halnya di Gampung Penaga Cut Ujung, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Sedikitnya 2 hektare lahan gambut dan kebun sawit milik warga di Kabupaten Aceh Barat ini terbakar. Lahan yang kering dipicu cuaca terik menyebabkan kebakaran cepat menyebar. Meskipun kebakaran lahan belum meluas, tapi api begitu cepat melahap kayu dan ranting kering di lahan kosong, sehingga sudah membahayakan. Kondisi serupa juga terjadi di kebun sawit warga. Setidaknya ada 3 titik api ditemukan petugas. 2 titik api berada di Kecamatan Johan Pahlawan dan 1 di Kecamatan Merebo. Bahkan titik api mulai mendekati permukiman sejak ahad dan baru berhasil dipadamkan pada Senin sore. Petugas memprioritaskan pemadaman kebakaran lahan yang dekat dengan permukiman, sehingga api bisa dikendalikan dan tidak membahayakan masyarakat. Koordinator Pemadam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Barat, Ahmad Jah, mengatakan kebakaran umumnya terjadi di lahan kosong dan di kebun sawit warga. Akibat keterbatasan petugas, pemadaman masih difokuskan pada lahan yang berdekatan dengan permukiman. Sampai sore hari ini masih terus kita lakukan proses pemadaman yang ada di titik pendagang Cut Ujung ini. Untuk sementara, untuk hari ini selain di pendagang Cut Ujung ini, juga ada di jalan generasi. Meskipun api berhasil dipadamkan, petugas masih khawatir. Api bisa muncul lagi jika hujan tidak segera turun. Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat.